Oke teman-teman semuanya disini saya akan berbagi tentang long service Nah saya belajarnya dari sini Know Your Right, buku yang dicetak oleh Mission for My Green Workers Dan juga karena saya juga aktif di organisasi di Serikat Buruh Migran yaitu IMU Yang membuat saya juga jadi tahu sebenarnya hak kita apa Nah kali ini kita akan membahas long service Banyak teman-teman yang masih bertanya Bagaimana menuntut long service Yang kedua adalah apakah long service masih diperlakukan Nah disini saya akan berbagi tips Yang pertama long service itu masih diperlakukan Namun ada syaratnya Pertama jika kita telah bekerja 5 tahun atau 5 tahun ke atas Yang kedua jika majikan itu yang tidak mau dengan PRT Migran Dan artinya apa ya tidak mau memperpanjang kontrak kerja kita Atau memutuskan kontrak kerja kita saat kita telah bekerja 5 tahun Nah itu yang pertama Yang kedua yang perlu dicatat Kita tidak berhak menuntut long service Jika yang pertama kita bekerja 5 tahun lebih Namun kita lah yang memutuskan kontrak kerja atau kita tidak ingin melanjutkan bekerja dengan majikan ini Dan juga bagi teman-teman yang perlu diingat bahwa saat kita mau memperpanjang kontrak yang ketiga Kita bisa bertanya kepada majikan apakah majikan akan memberikan long service saat kita bekerja 5 tahun ke atas Nah ini juga penting untuk meyakinkan bahwa kita punya bukti bahwa majikan berjanji kepada kita akan memberikan long service Nah disini banyak yang bertanya Bagaimana kalau misalkan saya tetap bekerja di dalam satu rumah Tapi yang tanda tangan berbeda-beda Bisakah saya menuntut long service? Bisa Selama satu yang bertanda tangan itu masih ada kaitannya dengan satu keluarga yang kita jaga atau yang rumah yang kita kerjakan Jadi teman-teman disini bisa meyakinkan bahwa siapa punya tanda tangan kita Selama kita bekerja di rumah tersebut maka kita bisa menuntut long service Nah disini bagaimana cara penghitungan long service Caranya sangat gampang sekali Yang pertama adalah Ini Ya 2 dibagi 3 Kemudian kalikan gaji yang terakhir kita Kalau gaji di dalam kontrak kita tertulis 4.210 Nah tulis 4.210 Tapi kalau di kontrak kerja kita tertulis 4.520 Maka tulis ini kali ini Kemudian kali berapa lama kita bekerja Kalau kita bekerja 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun ya kalikan aja 5 Nah ini ketemu berapa totalnya nanti cukup ditulis disini Nah ini cara penghitungan long service Jadi buat teman-teman semuanya Jika ingin bertanya lebih jauh terkait dengan long service Teman-teman bisa menghubungi Ini ya Mission for My Girl Workers Yang namanya di sentral Atau bisa menghubungi kami IMU yang ada di lapangan rumput Ada juga disana ada beberapa anggota JBMI Ada ATKI, Pilar, Rikmi, kami Dan juga beberapa organisasi lain Yang juga selama ini konsisten untuk membantu Masalah Guru Libran Jadi jangan lupa buat teman-teman Bekerja, belajar, berorganisasi Agar kita tidak mudah ditipu Dan tahu kemana saat kita butuh pertolongan Dan mencari bantuan Sub indo by broth3rmax